Merinding, ceritakan pengalamannya, injakan kakek di rumah komedian ini, Ayu Ting Ting sebutkan sosok yang jahili dirinya. Terima kasih telah menonton! Rumah komedian Wendy Cagur memang dikenal cukup menakutkan. Beberapa kejadian horror pun sering dialami sang pemilik rumah. Tak hanya itu, beberapa tamu Wendy Cagur juga sempat mendapatkan sambutan dari penghuni rumahnya, termasuk pedang dud Ayu Ting Ting. Melalui kanal Youtubenya, Ayu Ting Ting menceritakan pengalaman horror saat berkunjung ke rumah Wendy Cagur saat ia kembali mengunjungi kediaman sang komedian. Gue pernah dimari dan emang bener-bener horror ya, ujar Ayu pada Wendy Cagur seperti yang dilansi dari Youtube Kiss UTV. Ayu lantas menceritakan pengalaman pertamanya mengunjungi rumah sang komedian. Saat berada di ruangan dimana Wendy Cagur sering membuat konten, ibu satu anak itu mengatakan bahwa ruangan tersebut memiliki aura yang lumayan seram. Jadi, waktu pertama kali gue kesini dan emang syuting horror. Cerita sih sebenernya, ini sih emang lumayan horror ya tempatnya, ujar Ayu. Bahkan, Ayu Ting Ting sempat mengalami kejadian horror di tempat tersebut. Hal itu diceritakan Wendy saat menceritakan pengalaman syuting Ayu Ting Ting di rumahnya. Menurut Wendy, Ayu yang seharusnya syuting dalam durasi yang lama hingga jam 8 malam hanya bertahan selama 15 menit saja. Lumayan, orang di aturan syuting sampai jam 8 malam harusnya lama, kagak sampai 30 menit lu lari, terang Wendy. 15 menit doang, timbal Ayu. Pergi ke lantai atas di rumah Wendy Cagur, Ayu Ting Ting pun menceritakan pengalaman horornya lagi saat syuting bersama sang komedian. Di satu ruangan yang biasa digunakan sebagai studio syuting oleh Wendy Cagur, Ayu Ting Ting mengungkap bahwa ada sesosok bayi di tempat itu. Nih, disini ya, gue awalnya percaya gak percaya, tapi gue ngalamin sendiri, ujar Ayu sebelum membuka salah satu pintu. Saat memasuki ruangan tersebut, keduanya dikejutkan oleh suara asing yang membuat mereka lari. Namun saat menyadari sumber suaranya, Wendy langsung mencetus dari bawah norak. Jadi, walaupun banyak orang ya, yang gue tau disini ada bayi ya, ujar Ayu Ting Ting sembari menunjukkan kulitnya yang merinding. Hal itu pun langsung dikonfirmasi oleh sang pemilik rumah. Iya, ada bayi. Ayu kemudian kembali menceritakan pengalaman pada kunjungan pertamanya untuk syuting di rumah tersebut. Katanya, meski banyak orang di ruangan itu, namun hal-hal mesti tetap terjadi. Kita lagi ramai-ramai lho, ujarnya. Iya, disini emang jahil. Semua teman-teman yang disini juga udah beberapa kali dijahilin. Pungkas Wendy Cagur. Wah, bagaimana nih menurut kamu? Ah, bagaimana nih? Yang dimensin? Terima kasih telah menonton!